Bali tetap menjadi tujuan favorit wisatawan domestik untuk menghabiskan liburan tahun baru meski pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembatasan kerumunan untuk mencegah penularan COVID-19. Pengelola fasilitas publik atau objek wisata telah mengantisipasi tersebut dengan memperketat prokes. Para wisatawan di sisi lain diwajibkan mentaati prokes demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Salah satu fasilitas umum yang ramai dikunjungi wisatawan domestik yang ingin berlibur ke Bali yakni Pelabuhan Sanur. Ribuan wisatawan domestik telah menyerbu pelabuhan ini sebelum Natal 2020 lalu dengan tujuan menyeberang ke Nusa Penida untuk menghabiskan liburan akhir tahun. Demi mengantisipasi lonjakan pengunjung dan timbulnya kerumunan, pengelola pelabuhan bersinergi dengan TNI, Polri dan Dinas terkait telah melakukan antisipasi dengan menyebar banyak personil yang berugas menghibur masyarakat atau pengunjung agar mematuhi protokol kesehatan. Pengelola pelabuhan pun telah menyediakan berbagai serana pendukung prokes untuk memberi kenyamanan para pengunjung. Menurut Kepala Syabandar Pelabuhan Sanur, Tony Ebyukti, penerapan protokol kesehatan pada liburan Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Sanur telah diantisipasi sedemikian rupa dengan menjalankan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan para pengunjung mentaati protokol kesehatan. Dalam kaitan terkait dengan lonjakan penumpang, kami bersama-sama dengan instasi terkait dengan bubda di sini, dengan polo air, dari diskub juga, dari kami Syabandar selalu menghimbau agar mengacu pada protokol kesehatan terkait dengan cuci tangan, mendaga jarak, dan menggunakan masker. Pada masa liburan Natal tahun 2021 ini, masyarakat dan pemerintah diliputi situasi dilematis. Di satu sisi, kesehatan harus diberikan perhatian untuk mencegah penularan COVID-19 yang semakin meluas. Namun di sisi lain, sektor ekonomi tidak bisa dihabiskan begitu saja agar tetap menggeliat. Masyarakat diimbau untuk tetap memahami kebijakan pemerintah dan secara sadar menerapkan protokol kesehatan agar para wisata Bali bisa kembali pulih. Wisatawan pun wajib mematuhi prokes sehingga upaya penanganan yang telah dilakukan membawa hasil yang optimal.